Mantan Kepala Unit Bank Mandiri Samratulangi dan Stapnyo Nana Suryana dan Haris Padila terdakwa kasus dugaan tindak pidana koopsi, layanan fasilitas kredit serba guna mikro tahun 2013-2014, dinyatakanlah terbukti. Namun kenyuk merupakan tindak pidana, melainkan onslag van rester forging atau perbuatan kedua terdakwa dianggap kenyuk perbuatan pidana, sehingga kedua terdakwa dibebaskan dari galo-galo dakwaan jaksa penentur umum Kejari Jambi. Oleh Majelis Hakim, Pengadilan Tipikal Jambi, padahal sidang yang digelak rebos yang padahal padahal tuntutan jaksa penentur umum, kedua terdakwa alat bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana koopsi, gimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3, Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana koopsi. Gimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana koopsi, Junto Pasal 15 ayat 1 ke 1 KUAP. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Nana Suriyana dan Haris Fadila langsung melakukan sujud suku di ruang hadapan Majelis Hakim. Sementara itu, Gunawan Raka, penyiasat hukum terdakwa Nana Suriyana mengatakan kalau perbuatan keleinyo melakukan tindak pidana koopsi tidak terbukti. Terlebih pada perjanjian antara nasabah dan bank mandiri, lum jatuh tempo dan adu jaminan. Namun dirinya tidak menapik, pekawah Iko seharusnya dilakukan secara perdata. Palu diketahui Nana Suriyana sebelumnya dituntut jaksa penuntut umum Kejari Jambi 3 tahun penjara dan dendol 50 juta rupiah subsidia 6 bulan. Sedangkan Haris Fadila dituntut 1 tahun 6 bulan penjara dan dendol 50 juta rupiah subsidia 6 bulan.